Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk adik-adik kesekalian Yang telah berkunjung ke channel Semua Pasti Pintar ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Pada video kali ini kita akan membahas Trik cara cepat menghitung akar pangkat 3 Dari bilangan 32.768 Untuk menghitung akar pangkat 3 dari satu bilangan puluhan ribu Seperti 32 ribuan ini Adik-adik perlu ingat adalah Untuk puluhan ribu jawabannya adalah 2 digit atau 2 angka Jadi jawaban untuk akar pangkat 3 dari angka puluhan ribu itu Sudah pasti adalah 2 digit atau 2 angka Kita beri tanda saja dengan garis ini Kemudian nanti kita letakkan angka jawabannya di atas sini Kemudian setelah itu kita beri tanda untuk bilangan yang paling akhir Atau angka yang paling akhir yaitu angka 8 Kita beri tanda setelah kita beri tanda Kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu Jika angka belakangnya adalah 2, 3, 7, dan 8 Jadi jika angka akhirnya ini adalah 2, 3, 7, dan 8 Maka jawaban atau bilangan yang paling kanan di sini Itu adalah 10 dikurangi angka tersebut Tetapi jika angka belakangnya bukan 2, 3, 7, dan 8 Maka jawaban dari yang sebelah kanan ini Jawaban yang kedua ini adalah bilangan itu sendiri Kita lihat bahwa angka belakangnya itu adalah angka 8 Maka jawabannya adalah masuk kategori ini Yaitu 10 dikurangi angka tersebut Atau 10 kurangi 8 adalah 2 Nah angka 2 ini kita masukkan di yang paling kanan seperti ini Sampai saat ini kita sudah mendapatkan jawaban yang angka yang paling belakang Sekarang pertanyaannya adalah Berapakah angka yang paling depan? Untuk angka yang paling depan Come on kita ke langkah selanjutnya Untuk menghitung hasil angka yang depan ini Ada-ada perlu hafalkan Tabel pangkat 3 dari bilangan 1 sampai dengan 5 Jadi ada-ada hafalkan 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 Dikali 1 kali 1 sama dengan 1 2 pangkat 3 sama dengan 2 Dikali 2 kali 2 sama dengan 8 3 pangkat 3 sama dengan 3 Dikali 3 kali 3 sama dengan 27 Terus keempat Kemudian terakhir adalah 5 pangkat 3 sama dengan 5 Dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 Nah setelah adik-adik hafalkan tabel pangkat 3 dari 1 sampai dengan 5 tersebut Maka kita ke langkah selanjutnya Yaitu tarik garis pemisah di sebelah titik ribuan Menyisakan 3 angka di belakang Maksudnya seperti ini adik-adik Menyisakan 3 angka di belakang Oke kita hitung dari yang paling belakang Ini adalah 1 angka 2 angka Dan 3 angka Nah di sebelah 3 angka ini kita tarik garis seperti ini Ini maksudnya adik-adik Kemudian kita beri tanda angka yang sisa yaitu angka 32 Seperti ini Setelah kita beri tanda Angka 32 Kita ke langkah selanjutnya Cek tabel perpangkatan 3 Cari yang hasilnya lebih kecil atau sama dengan angka di sebelah kiri garis Cek hasilnya Hasil tabel pangkat 3 ini Yang angkanya lebih kecil atau sama dengan dari 32 Hasil kecil ini yang paling mendekati angka 32 Yang paling mendekati atau lebih kecil adalah 27 Karena angka 64 ini sudah melebihi 32 Nah angka 22 ini yang paling mendekati Dan untuk yang dimasukkan ke dalam angka yang paling depan ini Bukan angka 27 nya adik Tapi angka yang 3 ini Jadi angka yang 3 ini Yang kita letakkan di paling depan seperti ini Nah jadi kita sudah dapatkan hasil akar pangkat 3 Dari 32.768 itu sama dengan 32 Itu adik-adik Bagaimana mudah bukan Kelihatannya ini cara ini lama sampai sekitar 4 menitanya adik-adik Tetapi kalau adik-adik benar-benar mahir Papi yakin kurang dari 10 detik Adik-adik sudah bisa mendapatkan jawaban Akar pangkat 3 Dari bilangan puluhan ribu Oke Sekian dari Papi Tetukos Semoga materi ini bermanfaat bagi adik-adikku sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Dan tetap semangat untuk belajar